Halo, balik lagi sama saya Ed Maja. Di video kali ini saya ingin berbagi tips ya tentang bagaimana caranya memainkan salah satu league favoritnya Joe Bonamassa. Itu ya biasalah pentatonik kan dia biasanya. Di bulat-balik itu pentatonik ya kan. Buat kalian yang belum tahu siapa itu Joe Bonamassa, silahkan cari sendiri di Youtube. Tuh, lihat dia main pas dia konser kayak atau pas video klipnya ada kok. Lihat cara dia main. Monster bener-bener. Dia monster blues dia. Blues monster. Ya, saya salah satu orang yang mengidolakan dia ya. Maksudnya, maennya tuh gila lah gitu tuh orang kalau ke blues gitu. Nah, sekarang kita lihat salah satu league favoritnya dia. Oke? Nah, salah satu league yang paling sering dia mainkan, seperti ini ya contohnya ya. Jadi, sebenarnya basicnya itu note-note yang ditekan itu seperti ini. Oh ya, ini mainnya di B ya. Saya kasih contohnya mainnya di B. Di B sini. Nah, dari nada yang tadi, diulang-ulang saja ya. Seperti ini pengulangannya. Ini saya main pelan dulu. Seperti itu. Oke, dipercepat sedikit. Seperti itu ya. Jadi, sebenarnya pengulangan setiap 6 note kita tekan, diulang lagi, diulang lagi. Seperti itu saja. Latihan aja terus. Dari mulai pelan, nanti agak cepat, agak cepat, nanti lama-lama cepat. Dan kalau saya, selalu dimulai dari downstroke ya. Downstroke, upstroke, downstroke, upstroke gitu. Tapi pokoknya startnya, kalau saya ya, downstroke. Tapi kan, lain orang, lain kebiasaan ya. Mungkin kalau kalian lebih suka awalnya upstroke, ya silahkan. Tapi kalau saya, biasanya downstroke seperti ini. Diakhiri dengan downstroke juga. Memang awal-awalnya rada kagok memang mainin league ini. Cuman, kalau dilatih terus, lama-lama bisa sih. Nggak terlalu lama bisa. Ya, jadi seperti itu ya. Salah satu league favoritnya Jowo Bona Masa ya. Banyak dia league-nya, cuman ya salah satunya itulah. Jadi ya, awal dimainin memang rada kagok ya. Cuman, bisa lah lama-lama dikulik terus. Oke, segitu aja video dari saya kali ini. Ya, semoga ya nambah-nambah ilmu lah buat kalian. Terima kasih ya sudah menonton ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.